Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Arif Bin Julehi Saya ingin berbincangkan tentang Adab Makan Wasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sunnahnya Macam mana ya Adab makan kita pada zaman sekarang ini Apalah, apalah, apalah Hmm, zaman Tak baik, makan macam tu Kita kan ada-ada makan dan sunnah rasa luar Nak belajar? Jom Antara sunnah-sunnah makan Rasulullah Ialah membasu tangan Orang yang membasu tangan Tapi ia tidak mengetahui bahawa itu Merupakan sunnah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seterusnya, kita perlu membaca Basmalah dan Doa sebelum makan Kita disunatkan Menggunakan Tiga jari pada Suapan Yang pertama Kedua dan ketiga Dan kita boleh menggunakan Lima jari pada Suapan yang seterusnya Sabda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai anak-anak muda Makanlah dengan membaca Bismillah Makan dengan tangan kanan Dan makanlah makanan Yang berdekatan dengan kamu Jangan ambil makanan yang berjauhan Daripada kita Semasa kita berkongsi makanan Tetapi ambillah makanan yang berdekatan dengan kamu Supaya kita boleh menjaga hati Orangnya sekeliling kita Kita tidak disarankan Makan makanan yang panas Hal ini kerana Nabi Bersabda Tidak ada kebekatan Pada makanan yang panas itu Selepas makan Nabi Muhammad menjilat jarinya Baginda bersabda Kamu tidak tahu Di cepisan mana Terletaknya kebekatan Mungkin di cepisan yang terakhir Allah letakkan kebekatannya Dan mungkin ada penawar Untuk melihatkan tubuh badan Jangan tinggalkan baki selepas kita makan Jika tidak Kita akan dipersoalkan pada akhir-akhirat kelak Dengar Selepas makan kita perlu mengucapkan Alhamdulillah Dan doa selepas makan Menandakan kita bersyukur kepada nikmat Allah Akhir sekali kita perlu mencuci tangan dan berkumul Ini kerana ia juga merupakan sunnah Nabi Muhammad Kamu tahu tak Nabi suka makan benda manis Seperti gula-gula Kek Dan sebagainya Dalam hadis Sunnah Nabi Muhammad Semoga Apa yang kita dengar Kita amalkan Dan sampaikan kepada orang lain Apa yang baik datang daripada Allah Dan yang tidak baik daripada saya Mudah-mudahan Kita mendapat syafaat Nabi kita Dengan mengikut sunnahnya Sekian Wabilahi topik Walhijayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasul Salam alaikum Ya Habib Salam alaikum Salawatullah Alaika Ya Nabi Salam alaikum